Pinsa akhir-akhir ini beredar seseorang yang menawarkan jasa pinjaman dana di media sosial yang disebut dengan istilah PINPRI. Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 2 Jawa Barat mengingatkan bahaya pinjaman tersebut dan berharap masyarakat menghindarinya. Menurut Kepala OJK Kantor Regional 2 Jawa Barat Indarto Budi Witono, semua yang memberikan pinjaman tanpa dilakukan analisa memadai terkait kemampuan yang meminjam dengan tingkat bunga tidak wajar tentu saja berbahaya sehingga harus dihindari. Keberadaan PINPRI atau orang yang menawarkan jasa pinjaman dana di media sosial pun menjadi salah satu yang harus dihindari masyarakat. Semua juga artinya ini, pinjaman, jadi memberikan pinjaman tanpa dilakukan analisa yang memadai terkait dengan kemampuan yang bersangkutan untuk membayar kembali dan dengan tingkat suku bunga yang tidak wajar secara otomatis itu berbahaya. Pastinya itu berbahaya, karena kita tidak pernah tahu. Nah ini yang harus dihindari, jangan sampai terjadi seperti itu. Karena kalau PINPRI kan tidak melihat orang ini bayarnya macam apa, tidak. Tapi mereka cepat kasih pinjam yang penting juga sekian. Dia sudah melihat apa hartanya nanti sudah dikasihkan catipikatnya, buku bunganya nanti yang relaku sangat tinggi. Jadi macam-macam mereka caranya. Jadi hindari saja. Di sana ada perbankan, mereka pun sudah bisa memberikan kredit pinjaman. Memang ada beberapa tahapan dan juga ada pinjol yang legal. Ada 102 pinjol legal yang memungkinkan masyarakat untuk menggunakan channel. Indarto pun menyatakan masyarakat bisa membuka website sikapiuangmu.ojk.go.id untuk mengetahui cara mengelola keuangan sehingga tidak terjerat berbagai hal yang merugikan.